Kok presiden petugas partai Kok malah bawa gerbong ke Prabowo Bukannya ke Ganjar Nah itu yang lagi-lagi terkonfirmasi Bahwa memang presiden itu Hanya formalitas saja mendukung Ganjar Karena dia petugas partai Tidak mungkin dia melakukan perlawanan secara terbuka Maka dia melakukan perlawanan secara senyap Dibuktikan dengan konfirmasi Dia menggunakan atau mematatkan kekuasaannya Untuk mengirim kekuatan politik Memberikan dukungan pada calon yang dia dukung Dalam hal ini Prabowo Karena mungkin dia merasa dalam lingkaran kekuasaan Prabowo lebih setia ketimbang yang lainnya Dan dia merasa akan aman kepentingannya Setelah presidennya Prabowo Apalagi kalau ada komitmen bahwa Kalau yang akan mendampingi Prabowo Sebagai cawapres adalah Gibran Menunggu judicial review undang-undang pemilu Selesai di MK Nah sebenarnya hari ini kita lihat juga PDB sudah mulai melawan ya tindakan itu Tapi tidak juga dengan perlawanan Nah langsung memang arahnya tetap ke petugas partainya Yaitu Jokowi Karena PDB pun tahu Kasus-kasus yang menimpa air langga Yang termasuk menimpa kadernya hari ini Itu tidak lepas dari Desain kekuasaan Nah makanya kemudian terjadi serangan politik Tapi juga tidak langsung ke Jokowi Karena bagaimanapun kan Jokowi masih petugas partainya Itu nanti akan menimbulkan Fiksi politik internal PDIB yang kemudian Berpengaruh pemecahan internal Dan elektabilitas publik Makanya serangannya Diarahkan ke Prabowo Lalu dikotak-kotak lah Masalah put estate Padahal itu kan udah lama Kenapa PDIB baru ngomong sekarang Hasto Hasto kemana aja selama ini Apa karena kadernya udah di Cido Gantian sekarang nyerang Ya ya maksud saya ya Semua ya harus dikoreksi Dikritisi oleh PDIB sebagai Partainya Wong Cili Jangan hanya mengkritik Setelah kepentingannya terusik Karena kalau dia mengkritik Setelah kepentingannya terusik Lalu kritik itu Akan sulit untuk dikapitalisasi Menjadi elektabilitas kepada partainya Begitu ya Ya memang Kalau kita bicara masalah korupsi ini kan Menyeruanya korupsi sekarang Terutama pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan Yang dikritik oleh Roky Gerung Dengan senyala men yang sangat terkenal Dan viral di mana-mana itu kan Ini bagian dari legese Presiden Jokowi untuk Punya sense Seberapa jauh menyelesaikan Menuntaskan agenda korupsi Yang kalau kita lihat kan Dirunut kebelakang Kelemahan kelembaganya kan Tidak bisa ditutup mata juga Dengan revisi Undang-undang KPK Kemarin juga ada tes Wawasan kebangsaan Nah menjelainya Kalau orang Jawa itu menjelai Membosankan Menjijikan Menjijikannya itu Kok ada ya usulan Dari Firly Bahuri Yang sekarang banyak disorot Sebetulnya dia Terkait dengan mekanisme penyelesaian Pencegahan Tek rekod Pencegahan Dan pemberantaran Di bawah kepemimpinan Dia dan disinyalir Dan banyaknya dugaan KPK itu Sangat Kuat sekali Dugaannya untuk dibawa kepada Kepentingan Sahwat kekuasaan Dengan pilihan-pilihan Terhadap siapa yang Ditarjet dan Siapa yang dilepaskan Begitu itu sangat Lampak Dirasakan oleh publik Sampai-sampai kemarin kan Firly Bahuri Mengusulkan Karena memang Akar persoalan yang muncul Korupsi ini adalah Para politisi Karena para politisinya Kan yang sekarang Menduduki jabatan-jabatan Politik kan Kalau kita bicara masalah Keberadaan kabinet Yang dibimbing oleh Presiden Jokowi itu kan Kabinet yang disusun Berdasarkan atas Bagi-bagi kekuasaan lah Di antara para politisi Jabatan-jabatan politik Yang sekarang ini Dipenuhi oleh orang-orang Dari berbagai latar Dan kalau kita bicara masalah Partai ya Tentu PDIP Bahkan PDIP Kabarnya Kalau saya tidak salah menyebut Dia paling Pemberi Pensuple korupter Yang paling besar ya Di antara Parpor-parpor yang lain ya Saya tolong dikoreksi Kalau saya salah Menyebut rating Tentang korupsi ini Firly akan menyampaikan Ini perlu model Agar bisa terkendali Itu Modelnya digunakan Seperti layaknya Direpul-racina aja lah Gitu loh Partainya itu Tidak banyak Sehingga Kemudian tidak muncul Banyak Banyak potensi-potensi Politi Apa Korupter-korupter Dari berbagai Latar parpol Bisa dikendalikan Kalau hanya satu parpol Saja kan Bisa dicengkram Bahkan Kemarin Seolah-olah Mengisyaratkan Firly itu Apa Mengusulkan Kalau perlu Kita Mencoba Mencoba Menjadikan Prototipe Atau Portofolionya Ini KPK-nya Republik Kerajinah Anda melihatnya Seperti apa Ini Bang Amat Sudirin Kalau Melihat Dinamika Yang berkembang Terutama Korupsi Yang dilakukan Korupturnya Itu Dari latar Politisi Dan berbagai Parpol Yang ada Sekarang Terutama Kalau ini Dikaitkan Dengan Cawet-cawenya Presiden Jokowi Untuk Bisa Mengendalikan Agar Sukses Kepemimpinan Itu Benar-benar Bisa Meneruskan Agenda Legese Kedepan Terutama Masa Depan Terkait Dengan Pencegahan Dan Korupsi Ini Bang Amat Sudirin Ya Kalau Kita Bicara Korupsi Dan Parpol Memang Tidak Bisa Ditampik Memang BDIB Itu Menduduki Ranking Nomor Wahid Untuk Kasus Korupsi Bahkan Ini 2021 Yang Lalu Belum Ditambah Kasus Terkini Jadi Survei Puspol Sudah Merilis Di 23 Mei 2021 Yang Lalu Itu Memang PDI Perjuangan Memang Dianggap Sebagai Pata Yang Paling Bersih Nah Kita Kemudian Bertanya Apakah Iya Tapi Ternyata Setelah Melalui Penelusuran Banyak Sekali Kadang-kadang BDIB Berurusan Dengan KPK Misalkan Masih ingat Kita Dulu Ada Julia Ryubeter Batubara Ada Andren Misampan Berubati Ada AJM Priyata Ada Saman Hudi Anwar Ada Harun Masiku Yang Sampai Hari Menjadi Apa Menjadi Bang Toyib Tiga kali Lebaran Tiga kali Puasa Tidak pulang-pulang Tapi Kemarin Katanya Mau pulang Kata Kepala Divisi Hubungan Internasional Membes Poli Tapi Tidak Tau lah Kalau Itu Sandiwara Kemudian Ada Damayat Yusuf Putrati Nyoman Damarta Ocong Sahandi Yang dibuka Nurdin Abdullah Banyak Sekali Dan Kalau kita Lihat Hasil Survei Itu Sebenarnya Kadang-kadang Ada Survei Yang Sejalan Dengan Fakta Ada Survei Yang Dalam Tadab Untuk Pesanan Tapi Kalau Kita Lihat Fakta Memang Banyak Sekali Kader Kader Partai Yang Itu Berlatar PDIP Yang Kena Kasus Korusi Saya Sampaikan Di Awal Kedua Memang Kita Melihat Memang Peta Kebijakan Hukum Sekarang Sangat Kaitan Dengan Kepentingan Politik Untuk Mempertahankan Kekuasaan Dan Melanjutkan Kekuasaan Dua Isunya Mempertahankan Kekuasaan Dan Melanjutkan Kekuasaan Maka Saya Juga Sependapat Dengan Substansi Kritikan Dari Bung Rokigero Bukan Redaksi Kritiknya Redaksi Kritiknya Kontroversi Jokowi Kritikannya Saya Sependapat Hari ini Presiden Jokowi Sedang Tidak Memikirkan Raya Tapi Sedang Memikirkan Nasibnya Sendiri Termasuk Ketika Dia Warawiri Dia Hilir Mudik Dari Satu Koalisi Ke Koalisi Lain Sebenarnya Dia Sedang Mengamankan Nasibnya Kepentingannya Terlihat Dari Dukungan Dukungan Politik Yang Terbuka Maupun Yang Implisit Kalau Terbuka Dia Mendukung Prabowo Dan Ganjar Kalau Yang Terutup Ya Arahan Dukungan Politik Banyak Ke Prabowo Konfirmasi Akhirnya Kemarin Setelah Golkar Dan Partai Aman Nasional Merapat Jadi Partai-partai Yang Merapat Dikatakan oleh Pengamat Partai-partai Tersandra Partai-partai Pasian Yang KPK Sama Punya Kasus PKB Cain Kasus Kasus Surian Golkar Si Sama Erlangga Punya Kasus Korupsi Menyak Dan Pan Zulkifli Banyak Kasus Yang Di Lampung Itu Terkait Kemudian Siapa Lagi Gerinderanya Ya Udah Banyak Juga Kasus Jadi 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 Memang Kita Bisa Melihat Ini Tidak Lepas Dari Politik Untuk Mempertahankan Dan Melanjutkan Kekuasaan Sulitnya Bagi Jokowi Memang Hari ini Dia Tidak Bisa Menjadi Pemain Langsung Karena Dia Demi Hukum Sel Konstitusi Tidak Bisa Lagi Menjabat Karena Sudah Dua Tapi Saya Lihat Ini Tetap Dua Jalan Tetap Ditempuh Jalan Pemilu Pilpres Didorong Dengan Mencari Karansi Lewat Dukungan Ke Apa Namanya Ke Prabowo Jangan Juga Ganjar Tapi Jalan Non Pemilu Tetap Didorong Misalkan MPR Sampai Hari ini Masih Terus Mengupayakan Narasi Amendment Walaupun Dengan Dali Ini Akan Diekskusi Nanti Setelah Pemilu Tapi Pertanyaannya Siapa Yang Menjamin Itu Benar-benar Setelah Pemilu Setelah Matang Ternyata Mereka Lebih Enjoy Dengan Melanjutkan Kekuasaan Yang Ada Daripada Harus Bertarung Pemilu Kalau Bertarung Pemilu Ada Pemain Baru Mereka Khawatir Posisi Politik Mereka Diambil Pemain Baru Apalagi Sekarang Pemilu Terlibat Sehingga Berat Sekali Mengkondisikan Hasil Pemilu Seperti 2019 Yang Lalu Apalagi Masyarakat Punya Pengalaman Politik Di 2019 Sehingga 2024 Tentu Mereka Akan Lebih Memelototi Proses Politik Dan Ini Rawan Kalau Maling Kalau Ketahuan Bisa Digebuki Oleh Rakyat Karena Itu Saya kira Kita Tetap Harus Pas Pada Karena Narasi Tunda Pemilu Itu Masih Belum Hilang Terakhir Serul Tani Dan Pamsud Itu Memacanakan Kembali Padahal Tidak ada Urgensinya Tidak ada Rakyat Yang Pengen Tiba Tiba Orang MPR Kalau Memang Ambidemen Itu Akan Dieksekusi Setelah Pemilu Yaudah Ngomongnya Nanti Setelah Pemilu Ngapain Ngomong Sekarang Fokusnya Untuk Pemilu Harusnya Kan Begitu Karena Tidak Begitu Saya kira Dua Relnya Tetap Jalan Jadi Gerbong Pemilu Tetap Dijalankan Gerbong Tunda Pemilu Tetap Jalan Tinggal Nanti Mana Dulu Yang Sampai Ke Stasiun Ya Ya Kalau Melihat Korupsi Sebagai Sebuah Karakter Dari Extraordinary Crime Atau Kejahatan Yang Extraordinary Itu kan Memang Sifatnya Pertama Kolektif Karena Tentu Akan Melibatkan Banyak Kewenangan Kewenangan Atau Kekuasaan Lalu Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Bagaimana Rencana Penyusunan Anggaran Maka Kemarin Ada Satu Pengamat Yang Menyebut Bahwa Korupsi Yang Dilakukan Itu Bukan Saja Pada Eksekusi Anggaran Tapi Sudah Dirancang Sedemikian Rupa Jauh Sebelum Perencanaan Anggaran Itu Dibuat Karena Kalau Kita Bicara Masalah Misalnya Penyusunan APBN Sebagai Bagian Dari Politik Fiskal Kita Itu Terkait Dengan Bagaimana Kompromi Untuk Menghasilkan Satu Keputusan Politik Tertentu Agar Realisasi Sebagaimana Yang Diwujudkan Di dalam Postur Anggaran Kita Itu Memang Benar-benar Nanti Mempresentasikan Berguining Of Power Atau Berguining Tawar-menawar Kekuasaan Di antara Mereka Yang Sekarang Ini Merupakan Bagian Dari Elit Penguasa Itu Yang Nampaknya Menjadi Sebuah Challenge Tersendiri Untuk Mengurai Seberapa Jauh Apalagi Nanti Ini Rotu Kontestasi Politik Akhir Tahun 2023 Awal Tahun 2024 Yang Berbarengan Dengan Perancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tentu Ini Sesuatu Yang Sangat Krusial Sekali Kalau Kita Bicara Masalah Celah Kemungkinan Korupsi Itu Sebagai Bagian Dari Untuk Mengkapitalisasi Atau Mengkonsolidikan Logistik Menuju Kepada Kebutuhan Politik Yang High Cost Kedepan Ini Nah Ini Tentu Sesuatu Yang Sistemik Sifatnya Kalau Kita Bicara Masalah Landscape Bagaimana Peta Percaturan Politik Yang Ada Di Negeri Kita Kalau Ini Semuanya Nanti Bertumpu Kepada Mekanisme Elektoral Yang Menyisakan Beragam Banyak Persoalan Elektoral Bang Amat Kusinudin Ya Kita Tidak Bisa Menampik Memang Kekuasaan Yang Diperoleh Partai Hari Ini Memang Semuanya Dieksploitasi Untuk Mencari Logika Politik Demi Pemilu 2024 Yang Kentara Itu Misalnya Di Kemenhan Bagaimana Mungkin Melakukan Pengadaan Barang Yang Sifatnya Sebenarnya Kalau Itu Strategik Urgen Harusnya Disusun Hujan awal Bukan Mendekati Air Jabatan Mendekati Pemilu Ini Tentang Pengadaan Sejumlah Pesawat Dari UEA Yang Sebelumnya Kan Kejaman SB Ditolak Karena Maintenance Lebih Mahal Walaupun Saat Itu Tidak Suruh Beli Diminta Untuk Hibah Kita Patut Menduga Ini Bagian Upaya Untuk Menghimpun Logistik Dan Saya Kira Partai Yang Lain Bukan Tidak Tau Mereka Tutup Mata Karena Partai Yang Lain Juga Melakukan Hal Yang Memang Berbiaya Mahal Bayangkan Saja Kita Ini Kan 270 Juta Dpt Sekitar 180 Juta TPS Tahun Yang Lalu 800 TPS Kita Kalkulasi Rata-rata Per Partai Menaruh Saksi Dua Saja Kali 800 Itu Sudah 1,6 Juta 1,6 Juta Kali Per Orang 200 Rp Saja Sudah Duit Berapa Belum Lagi Uang Transpostasi Uang Komunikasi Belum Lagi Biaya Kampanye Kalau Sekarang Kemungkinan Kampanye Akan Bermigrasi Dari Konvensional Menjadi Kampanye Digital Hari ini Anda-anda Yang punya Peran Bazar Itu Akan Panen Berkah Menjelang Pemilu Bazar Bazar Itu Akan Sangat Dibutuhkan Untuk Sebagai Pionir Pionir Untuk Kampanye Politik Jadi Problem Itu Yang Tidak Bisa Dihindari Akhirnya Semuanya Tersandra Sama-sama Punya Kasus Tinggal Kasus Itu Akan Dibuka Atau Tidak Ini Lagi-lagi Mereka Mengkapitalisasi Dalam Bentuk Komprom Politik Yang Mau Jadi Kawan Kasus Ditutupi Tidak Naik Yang Tidak Mau Jadi Kawan Coba Dinaikkan Ternyata Setelah Dinaikkan Sebentar Jadi Kawan Bukan Kasus Selesai Tapi Dipeti SK Karena Kasus Dipeti SK Suatu Saat Bisa Digoreng Lagi Jadi Pola-pola Semuanya Jadinya Tidak Sehat Politis Itu Tidak Lagi Sibuk Memikir Rakyat Tapi Hanya Sibuk Untuk Mengamankan Kekuasaannya Dan Sibuk Menghindari Resiko Politik Dari Nah Ini Baru Bisa Kita Sebut Resiko Dari Petualangan Politik Dalam Sistem Demokrasi Tadi Kan Kita Sampai Diskusi Dalam Tema Terpisahan Bicara Tentang Petualangan Politik Juga Begitu Ya Apa Sebetulnya Kalau Kita Lihat Masalah Koruptor Diantara Para Politisi Ini Yang Menyebabkan Akhirnya Selalu Ada Celah-celah Politisi Itu Kemudian Bisa Melakukan Apa Kegiatan Kegiatan Korupsi Itu Sedemikian Rupa Sedemikian Mudah Dan Peluangnya Nah Kalau Kita Mencoba Ideal Membahas Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tentu Kita Kan Perlu Menghadirkan Satu Wacana Referensi Untuk Seperti Apa Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Itu Bisa Dilakukan Pak Amat Tidak Sekedar Mengurai Kedalaman Dan Keluasan Fakta Yang Ada Sekarang Karena Kita Tidak Hanya Membicarakan Ngerumpi Membicarakan Persoal-persoalan Yang Berkembang Sekarang Yang Nampaknya Spektrumnya Ini Spektrum Sistematis Sistematis Sekali Kalau Kita Bicara Masalah Korupsi Ini Bang Amat Dhusudin Iya Memang Karena Mereka Punya Akses Kekuasaan Dan Kekuasaan Memungkinkan Korupsi Berjalan Secara Nasif Secara Brutal Karena Kekuasaan Tidak Mengajarkan Dimensi Ruhia Jadi Para Politis Itu Tidak Diajari Tentang Aherat Bahwa Nanti Nyolong Di dunia Memang Tidak Ketauan Bisa Juga Tidak Akan Diproses KPK Tapi Di Aherat Nanti Akan Berhadapan Dengan Allah Dimensi Ruhia Ini Tidak Pernah Ada Sistem Sekulat Dimensinya Yang Ada Apa Yang Bisa Dimakan Gimana Caranya Bisa Mengelabui Gimana Caranya Bisa Berkomprominan Jadi Sebenarnya Saya Kasian Para Politis Itu Lelah Untuk Berkuasa Mempertahankan Kekuasaan Dan Lelah Untuk Menghindari Resiko Kekuasaan Kasian Sekali Itu Di dunia Lelahnya Luar Biasa Apalagi Di Akhir Nanti Tanggung jawab Kita Memang Kita Harus Berikan Pencerahan Bukan Hanya Kepada Politisi Tadi Kerusakan Sistem Politik Sekuler Demokrasi Kita Letakkan Pertama Dimensi Rupiah Bahwa Berpolitik Itu Dalam Ibadah Maka Kalau Kita Berpolitik Dalam Ibadah Maka Mekanisme Aturan Main Dalam Perpolitik Norm Perpolitik Harus Ngikuti Ketenten Dari Allah Sistem Politik Nya Harus Ngikuti Sistem Politik Yang Dikariskan oleh Allah Rasul Nya Disitulah Pentingnya Narasi Ganti Rezim Ganti Sistem Karena Ganti Rezim Saja Kalau Sistem Tidak Berubah Apalagi Manusia Biasa Nah Lalu Apa Alternat Solusinya Sebagaimana Yang Saya Tidak Pernah Menyampaikan Hari Ini Tidak Ada Pilihan Lagi Kecuali Umat Ini Kita Kembali Sistem Esla Pertanyaan Selanjutnya Kembali Sistem Esla Bagaimana Itulah Khilafah Nah Karena Itu Kalau Ada Hari Ini Orang Yang Berdiskusian Khilafah Itu Orang Yang Mencintai Para Politisi Yang Terkundung Terpenjara Dalam Bunker Besar Perebutan Kekuasaan Menempertahankan Kekuasaan Dan Menghineri Risiko Kekuasaan Itu Hanya Bisa Diselamatkan Dengan Sistem Khilafah Karena Kalau Sistem Khilafah Nanti Para Politisi Berlomba Berkhidmat Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Raya Dan Mereka Fokus Motifnya Adalah Berlomba Mencari Pahala Dan Ritual Dan Semua Yang Nanti Tertakar Dengan Kaidah Hukum Sahara Jadi Tidak Seperti Sekarang Semua Serba Permisi Serba Perakmatis Kalau Nanti Tidak Jadi Persepsinya Islami Standarnya Islami Kemudian Rasa Ketertundukan Visi Pribadinya Itu Semuanya Islami Semuanya Untuk Mencari Beribat Allah Begitu Saya Kira Cukup Diskusi Kita Karena Sudah Menyentuh Ke Persa Mendasar Tadi Pak Amasudnya Sampai Germeng-germeng Kok di AK Channel Menurun Viewernya Nampaknya Apa ada Dugaan Yang Mengganggu Tapi Alhamdulillah Demi Bartok Viewernya Hampir 500 Semoga Jaring Youtuber Kita Saling Bisa Mengantisipasi Kemungkinan Yang Jahil Kejahilan 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 Di dunia Maya Di dunia Media Sosial Demikian Tadi Diskusi Kami Bersama Bang Amat Undirin Sarjan Hukum Semoga Ini Menjadi Satu Kontribusi Pencerahan Bagi Kita Semuanya Dan Terakhir Saya Sampaikan Salam Jalan Pikir Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh